Yayasan pun di amal pendulikasi SCTV Indosiar terus menggelar bakti sosial. Di antaranya mendukung vaksinasi COVID-19 di Klaten, Jawa Tengah dengan pembagian ratusan paket sembako. Aksi sosial serupa juga digelar di kota Yogyakarta. Ratusan warga antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 di stasiun Delanggu, Klaten, Jawa Tengah pada Senin siang. Vaksinasi massal digelar atas kerjasama PT Kereta Api Indonesia, Pemkap Klaten, dan YPP SCTV Indosiar. Dinkes Kabupaten Klaten menyiapkan 500 dosis vaksin COVID-19 jenis Pfizer. Dan vaksinasi dilaksanakan di dalam merail klinik di stasiun Delanggu. Sementara YPP menyiapkan paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, mie instan, hingga terigu untuk peserta vaksinasi. Ada juga pameran hasil produksi UMKM untuk memulihkan perekonomian warga di sekitar stasiun Delanggu. Semoga kegiatan ini bisa memberikan kontribusi bagi kesehatan masyarakat di sekitar stasiun Delanggu dan secara lebih luas lagi untuk Indonesia Raya. Ini luar biasa dan seperti ini yang ditunggu masyarakat. Ada kepedulian terhadap kesehatan, kesehatan terhadap vaksinasi, kemudian kesehatan gigi anak-anak. Sementara bertempat di Bangsal Kepatihan Kompleks Kandipaten Puro Pakualaman, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar melalui program MTK Peduli Corona juga menyalurkan paket sembako gratis bagi warga yang membutuhkan. Penyerahan secara simbolis oleh perwakilan kerabat Puro Pakualaman, perwakilan Pemkot Yogyakarta, organisasi berbagi peduli, serta tim YPP. Paket sembako ini juga disalurkan dari pintu ke pintu. Krishna Agung dan Nasro Nasih melaporkan dari Kabupaten Kelaten Jawa Tengah dan Kota Yogyakarta.